Halo, jumpa lagi di channel KC dan selamat datang untuk yang baru bergabung di channel KC pada tanggal 18 Desember 2022 menjadi momen bersejarah bagi rakyat Argentina karena negara Argentina berhasil menjadi juara piala dunia Qatar 2022 setelah 20 tahun penantian Argentina berhasil mengalahkan Perancis sepak bola menjadi pelipur lara di tengah krisis karena inflasi Argentina meroket hingga 88% pada Oktober 2022 dan menjadi yang tertinggi di dunia faktor dari politik dan kekeringan saat musim panen ini adalah obat bagi Argentina yang terluka ekonominya mari kita bahas fakta-fakta Argentina berdasarkan ekonomi simak videonya sampai habis Inflasi Argentina tertinggi di dunia akibat dari inflasi, 40% masyarakat Argentina hidup di bawah garis kemiskinan selama pandemi, diperkirakan 60% anak-anak Argentina hidup dalam kemiskinan karena inflasi meroket hingga 92% di Argentina tertinggi dalam 30 tahun terakhir faktor dari politik dan kekeringan saat musim panen di Argentina cukup mengerikan ya akibat dari Perang Rusia-Ukraina dan suku bunga The Fed Amerika naik mata uang peso Argentina melemah hingga 47% pada tahun ini kini 1 dolar hampir mencapai 173 peso padahal di tahun 2018 1 dolar itu setara 4 peso saja ini hampir sama ya seperti di Indonesia pada tahun 98 bagaimana menurut kamu? tulis di kolom komentar ya Bank Sentral Argentina atau BCRA pada 15 September 2022 telah menaikkan suku bunga acuan negaranya hingga 550 basis point itu karena inflasi Argentina mencapai 92% tertinggi di dunia bayangkan betapa sulitnya pelaku usaha sulit mendapatkan pinjaman hutang naik akibat suku bunga yang naik dan uang beredar terserap imbal hasil resuri bank dan rasio hutang Argentina terhadap PDB atau produk domestik bruto sempat mencapai 80% pada tahun 2021 saat ini hutang Buenos Aires ibu kota Argentina tercatat setara lebih dari 515 ribu triliun fantastis ya jumlah hutangnya sangat besar lebih besar dari hutang Sri Lanka ya akibat komplikasi hutang Argentina dan inflasi negaranya warga Argentina kini kesusahan kini warga Argentina menggunakan sistem barter untuk bertransaksi kebutuhan pokok warga Argentina menggunakan forum sosial media sebagai informasi bertukar kebutuhan selanjutnya menentukan lokasi untuk barter barang kalau di Indonesia ini disebut sistem COD ya kemenangan Argentina pada ajang piala dunia dapat meningkatkan kinerja ekspor ketika kekuatan merk negara pemenang secara signifikan meningkat popularitas ekspor dapat meningkatkan produktivitas industri di Argentina dan saat ini brand adidas kewalahan akibat permintaan jersey Argentina sampai kekurangan stok global wah fantastis ya selamat untuk warga Argentina jadi kesimpulannya kalau kita lihat data situasi ekonomi Argentina harusnya kita bisa lebih bersyukur ya hidup di Indonesia walaupun negara kita belum pernah juara dunia kalau kita lihat rasio angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan Argentina hanya saja rakyat Indonesia itu terprovokasi oleh film-film barat dan drama Korea yang hidup mewah dan enak-enak kalau kita bicara fakta dan data justru bisa berbanding terbalik mulailah dari sekarang mengolah pola pikir kita menjadi lebih baik ya sekali lagi kita ucapkan ya selamat kepada Argentina sangat mengharukan dan berkesan untuk kita semua atas prestasi di dunia sepak bola ini saat negara Argentina sedang mengalami kesulitan dan krisis sekian video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati